Polda Riau musnahkan barang bukti narkoba senilai ratusan miliar rupiah. Barang haram tersebut merupakan hasil tangkapan selama sebulan terakhir dari 22 tersangka pengedar narkoba jaringan internasional. Barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 189 kg dan 889 butir ekskasi merupakan hasil tangkapan jajaran Polda Riau selama kurun waktu satu bulan. Narkoba senilai ratusan miliar rupiah itu merupakan hasil pengungkapan 10 kasus dari 22 tersangka pengedar narkoba jaringan Malaysia. Sabu ratusan kilogram yang dibungkus dalam kemasan teh Cina itu berasal dari Malaysia dan masuk ke Indonesia melalui perairan laut Provinsi Riau. Barang haram tersebut rencananya akan diedarkan di daerah Lampung, Palembang, Jambi, Bengkulu, dan Riau. Dalam pengungkapan kasus peredaran narkoba berskala besar ini, Polda Riau menetapkan satu orang DPO atas nama debus. Kapolda Riau Irjen Tol Agung Sitya Imam Effendi meminta jajarannya untuk segera menangkap tersangka debus ini yang merupakan otak pengedar narkoba jaringan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh jajaran saya perintahkan tangkap debus. Ini otak yang belum tertangkap saat ini. Dan saya minta masyarakat nanti bisa ditunjukkan fotonya debus itu yang mana. Untuk supaya kita tahu, barangkali nanti bertemu, berjumpa dengan DPO kita. Debus ini adalah pengendali dari masuknya narkoba dari... Agar tidak terjadi penyalahgunaan, barang bukti narkoba hasil tangkapan tersebut langsung dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti sabu dilakukan dengan cara dilarutkan ke dalam air dan pemusnahan ekstasi dilakukan dengan cara diblender. Sementara para pelaku pengirahan narkoba dijerat dengan Pasal 114 Junto Pasal 112 Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman mati atau kurungan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Dari Pekan Baru Real, Indra Yotelizal, Enies Laportan.